oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Proja Paylor kita dimana ini? kita dimana ini? biasalah kali ini saya Proja Taylor bersama mas Agung Pras atau Jukong berada di Gedung Juang tepatnya di Kota Padi kita dimanapun berada kita tetap berkarya walaupun menurut saya karyanya ya biasa-biasa saja tapi kita tidak masalah kita tetap membuat sesuatu yang tidak penting menurut saya ya... beginilah tapi suatu saat kita tetap berusaha untuk membuat karya yang uah mengagetkan kita pelan-pelan saja ya gak usah bengok gak usah bengok misalnya di tempat umum jadi kita juga menjaga itu juga ini tadi bawa masker cuma nanti kalau pakai masker ketutupan wajahnya kurang artis lah seperti itu oke kali ini bersama mas Jokong bagaimana kabarnya mas Jokong Agung Pras? sangat baik sangat baik sangat baik apakah kabarnya si Doi gimana? Doi siapa mas? Doi yang katanya orang *** itu gimana? kok orang ***? ditanyanya tentang cinta-cinta ini gimana? waduh enggak mas enggak semua teman gitu semuanya teman iya kalau teman kan gak ada putusnya gak ada putusnya ya kan kita juga gak tau ketika teman itu nanti kita menjadi jodoh kita kita juga gak tau iya kalau itu gak tau mas oh iya makanya dijalanin aja gitu tapi ngomong tadi kita sebenarnya orang bertiga cuma ada suatu kendala tapi itu gak masalah dua orang kita santai aja kita santai aja ya nanti kita duduk-duduk juga disana kita duduk-duduk kita makan dulu kita makan dulu juga kami ngopi gimana ya sebenarnya sih juga agak bingung gitu dengan kondisi sekarang dengan yang adanya pandemi usul ghosting juga ya ghosting ayo siapa yang di ghosting siapa yang mengghosting ya kan sebenarnya sih untuk masalah ghosting itu pandangan orang perspektif orang masing-masing sih ghosting itu tapi ya kalau menurut saya sih ghosting sendiri itu ya menurut saya kalau bisa jangan menyakiti orang lah apalagi perasaan tapi tidak masalah lah ketika kita kita niatnya tidak mengghosting cuma orang yang berperasaan mengghosting itu juga pandangan masing-masing misal saya niatnya cuma berteman cuma yang sananya menggap berlebihan juga itu juga pendapat masing-masing gak ada yang salah pokoknya gak ada yang salah gitu seperti itu kita ngapain di sini kita ngapain mas seko kita santai-santai aja kita santai-santai habis dari mana tadi masaku puter-muter keliling cari suasana yang baru lah kita cari pada gak ngapa-ngapain gitu ya yang penting kan berkarya kemarin ada yang ditanya juga kenapa sih gak bikin konten yang cerita atau bikin konten tentang ada ceweknya gitu sebenarnya kita bisa cuma ada suatu alasan ada suatu ya suatu kegiatan atau suatu kesibukan lah sorry suatu kesibukan yang itu memang harus harus mau gak mau kita ngosek lah ngosek gak banyak kontennya ngosek misal ya ada kesibukan crew pada PKL juga pada pekerja juga ada yang saya juga juga ada tugas-tugas seperti itu jadi santai aja santai santai ya santai aja aduh kita santai aja kita santai aja eh menurutmu mas kok bisa kontennya iya kok itu tetap berkarya walaupun kadang ada yang minta request ini itu ditunggu aja gitu sabar sabar kadang ya ada komen-komen seperti itu juga untuk memotivasi kita tim Proja Taylor juga jadi ya tunggulah juga lagi dibikirkan gitu juga ada banyak orang banyak yang komen kok gak konsisten kontennya ada konten ini konten itu konten itu yang namanya kita kan unik unik kan kita tidak tahu orang tidak tahu kok ini kok itu lah ini lah kok itu jadi ya tunggu pantangin terus saja lah tunggu saja konten-konten unik dari Proja Taylor kita santai aja kita santai oh kita makan dulu boleh boleh oke oke siap makan dulu ya bentar mas kita makan dulu mas iya oke soalnya puternya ini tidak tahu mas burung makan ya burung pulang ya oke boleh boleh kelas berapa? kelas 12 mau lulus ini? iya oke mau lanjut kerja atau kuliah? kerja 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 yang lulus yang semangat semangat lah kalau saya ini yang lulus yang takut barang kita mau dikira aku pahang cinta tapi aku kok cukup diputus aku ya aku ya menang aja paham masalahnya kok tapi kalau ini ada yang diputus nggak tahu solusinya solusinya aku bisa sabar 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 terus semangat aku juga menyerah karena ini cari ini cari ini orang lainnya itu kuat itu niklas lah yang lainnya kalau mereka yang bisa dikabung dikabung kita hanya bisa berjuang kayak kita tahu apa yang berbeda tentang aku aku juga ngerti yang aku lho emang jodoh juga kemana kalau sana ke sini ya jodoh tetap balik yang aku lho karena jodohnya ya ya aku juga bisa ngomong yang lainnya yang lainnya ngerti yang lainnya yang lainnya tak jawab maaf kalau jauhan aku kurang oke aku kurang cinta ya apa yang? he? yang lainnya? yang lainnya bro yang lainnya bro yang lainnya? yang lainnya? yang lainnya? buat kakaknya yang lainnya yuk challenge yuk makan bodoh-bodoh berani kak terima kasih juga yang ini membelikan makroni *** kesukaan saya nih ini bukan *** ini bukan *** ini bukan *** sorry sorry oh iya juga ada yang tanya ada yang tanya tuh masalah masalah konten konten dalam Afri tapi sih caranya aku ini kaya konten ini ibaratnya kok semangat konten oleh day day yang unik sebenarnya sih konten ini dari niat ya niatnya emang bener-bener ada niat gue konten tapi suatu saat lu inspirasi sekarang aku sorry tak sabi ini rasapan maaf di rumah gak romongan tapi ya sebenarnya waktu ini sebenarnya masalah konten aku ya ada yang ada ada yang ada dari tujuan awal kita menghibur orang ya salah satunya bisa supaya bisa terhibur ya kalau bisa dapat cuan ya bonus alhamdulillah cuan ya alhamdulillah bonus seperti itu ya intinya kita terus semangat ya kata pak patah kan kita usah tidak mengkhianati hasil jadi ya terus berkata yuk kadang sebelum Siti kadang harus yang dulu aku ya walaupun ini konten channel youtube saya masih emang haru emang kecil lah kecil tapi tetep saya semangat kadang buat konten buat konsep juga harus mikir sana sini ee pikirannya gue harus belum kadang orang mood pun pengen dipiksa itu gak bisa itu benar-benar lagi inspirasi aku datang pas ee turu ya kadang buat inspirasi sorry mau BAB juga kadang dapat inspirasi seperti itu jadi ya ketika dapat inspirasi saya tulis buat konsep oke jadi besok syuting buat konten oke siap gitu jadi saya sabar oke mas kata-kata yang mau disampaikan juga bisa gak apa-apa itu itu saya sabar lah nah oke mas oke udah udah apa kata-kata yang mau disampaikan juga bisa gak apa-apa itu itu ada siapa itu iwan 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 mas samaran nya iwan siasya itu apa itu waduh siasya apa itu siasya aduh saya kok gak keliatan kan dia iwan iwan kimpul iwan kimpul ya otw sini gak apa-apa yang penting gak kujang sama ceweknya iya katanya sama sana waduh boleh lah boleh lah gak apa-apa enggak mas berjadah berjadah cuacanya mendung guys ini mah hujan buat pemirsa yang disana yang lagi nonton sehat selalu dan semoga diberi rezeki yang lancar amin yang penting satu mas jangan lupa sholatnya untuk yang muslim ada yang datang guys siapa itu jawab aja yang datang siapa jawab aja yang datang siapa jawab aja ada yang datang ada yang datang tuh patangin terus jangan ketinggalan loh ayo yang datang gamut jadi sesuatu sesuatu yang berbeda kan kita ketika kita berdatangkan tamu itu kadang oke cuma kita berdatangkan tamu tapi tamunya gak tapi gak masalah lah awas-awas kepalanya jadi seperti itu tadi pada kesimpulannya kita santai kita santai baik santai tapi tetap kita berkarya dalam arti santainya kita itu bukan males-malesan santainya kita itu tetap bekerja keras dan terus berusaha seperti itu jadi ya apapun keadaannya apapun yang terjadi kita harus tetap sabar tetap semangat lah apa tadi yang pesan sama mas tukong juga bener jolali sholatnya semislam duanya mas tukong semoga juga terkabul semoga sehat selalu diberi rezeki yang lancar seolah-olah seperti itu oke mungkin cukup sekian konten pada sore hari ini untuk kalian yang belum subscribe silahkan subscribe dan menurutnya taylor like, komen, dan share dan hidupkan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Proja Thailand oke terima kasih ya oh betul dadah oke dadah selamat sore assalamualaikum dadah